Intro Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kecewa dengan proyek pembangunan SMAN Tawang Mangun di Kabupaten Karanganyar. Ia tak mau main-main dengan proyek pembangunan sekolah baru di wilayahnya. Oleh karena itu, Ganjar marah hingga menendang tembok saat melakukan inspeksi di proyek pembangunan SMAN Tawang Mangun di Kabupaten Karanganyar pada minggu 30 Januari 2022. Begitu datang, dia langsung melihat beberapa bagian bangunan yang dikerjakan asal-asalan. Ganjar menemukan tembok palsu di bangunan SMAN Tawang Mangun. Ganjar pun coba mengetes dan menendangnya dan ternyata tembok langsung jebol. Bagian yang harusnya tembok bata itu malah dibuat dengan hardboard, sontak Ganjar geram. Dia lantas memanggil mandor proyek dan mempertanyakan pekerjaan pembangunan sekolah tersebut. Dikutip dari tribun solo.com, Gubernur meminta pelaksana proyek segera memperbaikinya. Masih ada masa pemeliharaan selama 6 bulan bagi kontraktor untuk memperbaiki kualitas bangunan itu. Jika tidak diperbaiki, maka Ganjar mengatakan tidak akan menerima hasil pekerjaan. Sebelumnya Ganjar sempat menargetkan SMAN Tawang Mangun akan selesai dibangun pada akhir tahun 2021. Ganjar Pranowo sendiri diketahui berasal dari Tawang Mangun. Tak heran ia berambisi SMAN Tawang Mangun akan jadi salah satu sekolah yang monumental. Sebab sejak kecil di tanah kelahirannya itu tak memiliki SMA negeri.